Polisi memeriksa sejumlah saksi pasca kecelakaan maut yang melibatkan mobil istri gubernur NTB dan sepeda motor. Balita yang menjadi penumpang motor, tewas. Pasca kecelakaan yang melibatkan istri gubernur NTB, Sri Yulianti, Sabtu siang hingga menemaskan satu orang balita, kini polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk supir mobil dan penumpangnya. Satantas Polres Lombok Tengah telah memeriksa empat saksi di lokasi kejadian. Polisi belum bisa menetapkan tersangka hingga semua saksi diperiksa, termasuk dua orang pemotor yang saat ini menjadi korban. Polisi belum bisa memeriksa dua orang korban karena kondisi korban yang belum stabil. Ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, setelah saksi menjalani pemeriksaan, polisi akan segera menggelar perkara untuk menaikkan status menjadi sidik atau lidik. Untuk identitas para saksi ini sudah kita kantongi, jadi tinggal pelaksanaan pemintaan keterangannya saja. Dengan harapan apabila hari ini seluruh baket sudah lengkap, maka besok akan kita laksanakan gelar perkara dan akan kita nantikan bagaimana keputusan daripada gelar perkara tersebut apakah dinaikkan statusnya menjadi sidik atau dilidik. Sementara itu, barang bukti mobil dan motor telah diamankan di Mopores, Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati melaporkan.